Ya, Saudara Polres Seragen melakukan rekonstruksi pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Pelaku menjatuhkan batu corcoran berulang kali dan memukul dengan cangkul kepala korban hingga tewas. Polisi melakukan rekonstruksi di rumah pelaku yang berada di desa Telobongan, Kecamatan Sidoharjo, Seragen. Banyaknya warga sekitar yang ingin melihat proses rekonstruksi membuat aparat polisi membuat pengamanan ketat. Pembunuhan dilakukan oleh pelaku S, yang tak lain adalah ibu korban. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka S, karena merasa kesal dengan ulah anaknya yang membuat malu nama keluarga. Untuk pagi hari ini 25 adegan yang kita perhatikan dan sudah sesuai dengan cerita acara pengkisahan. Mengenai motifnya gimana Pak? Masih tetap seperti yang semula? Masih tetap seperti yang semula. Bisa disebutkan motifnya Pak? Jadi bentuk dari terdengkelan ibu ke anaknya. Pembunuhan sadis yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya ini terjadi selasa dini hari 4 Oktober yang lalu, saat sang anak SP tidur terlelap di teras depan rumah. Karena merasa sakit hati kepada anaknya, timbul niat untuk melakukan pembunuhan. Pelaku menjatuhkan batu tercoran berulang kali dan memukul dengan cangkul kepala korban hingga tewas. Akibat terbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.